Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya para Dewan Juri, Pak Taufik, Bu Il dan Meli dan juga pada rekan-rekan semua yang sudah melenggang waktunya untuk acara kita hari ini dan terima kasih juga kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menjual asuransi melalui telepon dan mendapatkan hasil yang lebih banyak Nah, untuk pertama kita akan membahas dulu apa sih itu telepon atau biasa kita dengar itu call-calling yaitu teknik yang digunakan secara umum di beberapa asuransi untuk mencari klien baru dan ini biasanya lebih banyak digunakan di industri asuransi Dan apakah itu insurance call-calling? Insurance call-calling yaitu cara telepon yang dilakukan oleh industri asuransi dan tim penjualan biasanya akan menelpon calon pelanggan baru dan mengetahui minat mereka dari segimana lebih berminatnya itu calon pelanggan Kalau bidang asuransi mungkin sekarang apakah ke mobil yang mereka pengen asuransikan atau kargo sekarang yang lagi booming itu batu bara sama nickel Nah, mungkin kita tim marketingnya mungkin akan fokus mencari nasabah yang itu bisnisnya nickel atau batu bara Nah, berikut kita akan informasikan tips melakukan call-calling Yang pertama yaitu increase the volume your calls Nah, ini kita bisa misalnya minggu kemarin kita nelpon 10 klien dan kita cuma deal 2 klien Nah, mungkin di minggu depannya kita akan coba diperbanyak lagi nelponnya dan juga dipercepat, diringkas gitu cara nelponnya biar lebih banyak dapat kliennya Yang kedua yaitu stay positive dan selama nelpon kita pertahankan nada dan intonasi kita tetap positif karena kalau klien itu akan lebih tertarik kepada penelpon yang bersemangat dan nadanya positif gitu karena dari kalau kita kurang bersemangat klien juga, calon klien juga tidak suka mungkin mereka tidak jadi beli produk kita Yang ketiga yaitu believe in your product dan yang pertama sebelum kita nelpon ke klien itu kita juga harus percaya dulu dengan produk yang akan kita tawarkan kalau kita kurang yakin dengan produk kita mungkin kita bisa meyakinkan orang untuk membeli produk kita karena kita harus meyakinkan apa sih untungnya buat mereka beli produk yang kita tawarkan gitu Nah, yang keempat itu allow the customer to talk Nah, ini biasanya kita kalau nelpon kita mikirnya, aduh mereka banyak nanya enggak sih mereka mau nanya apa sih Nah, sebenarnya itu bagus klien yang banyak nanya itu sebenarnya lebih potensial daripada klien yang cuma mendengarkan saja dan kita juga bisa melihat atau menilai ini kliennya, arahnya dia mau beli produk kita yang mana Yang kelima yaitu trust your instinct Nah, ini kita bisa mengetahui selama kita komunikasi dengan klien itu mereka tetap fokus dengan produk yang kita tawarkan atau mereka mengalihkan lagi pembicaraan ke yang lain tetap mengalihkan ke yang lain kalau mereka mengalihkan terus itu berarti bukan prospek kita Kemudian yang keenam, prepare your workplace mungkin ini karena kita mau nego-nego ke klien kita waktunya enggak bisa ditetapkan kadang bisa cepat, kadang lama dan kita butuh waktu dan tempat yang khusus buat menjaga kita tetap santai dan bisa mempertahankan nada kita yang ramah dan menarik kepada klien karena kalau kita udah mulai jutek itu enggak mungkin kita menelpon klien Dan yang ketujuh, conduct research Nah, ini mungkin tadi yang udah disinggung di awal kalau kita mau fokusnya ke klien kargo misalnya Batubara terlebih dulu kita harus mencari list klien Batubara atau CPM terlebih dahulu kita harus mencari list klien yang kira-kira bagian konstruksi atau leasing atau apa gitu biar lebih maksimal Kemudian yang ke delapan practice your calls Nah, ini mungkin kita bisa latihan dulu sebelum menelpon ke klien kita latih dulu ke teman atau keluarga atau siapa biar lebih lancar kita nelponnya dan nadanya juga kalau kurang bagus bisa diingatkan teman yang 9 determine the proper time to call Nah, ini mungkin kita pertimbangkan waktu nelpon ke kliennya jangan terlalu pagi dan jangan terlalu sore mungkin di sini kita jam setengah 10 sampai jam 11 mungkin lebih maksimal kita mendapatkan informasinya remain focused ini kita fokus dengan tujuan misalnya kita menjual kargo kita fokus dengan apa sih yang dibutuhin di kargo kalau seandainya klien sudah enggak berminat atau ngalihkan pembicaraan yaudah kita tinggalkan aja itu klien yang ke sebelas prepare for multiple customer outcomes itu kita sebelum menelpon itu kita list dulu kira-kira dia customer ini mau nanyain apa sih ke kita nah kita juga list jawabannya kira-kira ini karena kita enggak tahu apakah tanggapan positif atau negatif yang akan disampaikan oleh calon klien nah yang terakhir yaitu live in effective voice mode mungkin ini kalau ada telepon telepon mail gitu ya kalau kita telepon enggak diangkat-angkat mungkin kita bisa meninggalkan pesan suara di telepon dan ini ada special tips call calling yaitu dengarkan baik-baik dan bahkan mereka hindari jargon dan bahasa gaul bersiap lah untuk panggilan itu buat naskapish Anda tetapkan diri Anda sebagai seorang ahli bangun hubungan baik dengan prospek Anda ajukan pertanyaan tunjukkan kepada mereka bahwa Anda sedang mendengarkan membuat catatan membuat pernyataan penutup cadangan teknologi untuk menjual asuransi melalui telepon menangani keberatan jangan menyerah dan menjadi terorganisir adalah kuncinya dan yang selanjutnya 10 ways to get your prospect phone number mungkin bisa yang pertama mungkin call their company switchboard nah ini kita bisa mendapatkan langsung telepon perusahaannya let me google that dan ini sudah kayaknya kita udah biasa menggunakan google use as service nah ini kita bisa milih dari begitu banyak layanan-layanan yang ada kita bisa pilih salah satunya check link indian dan ini biasanya kalau lebih serius cuma di sini kalau di facebook atau yang lain mungkin belum terlalu spesifik ke bisnis terus make up and excuse mungkin kita bisa berdalih saya udah nelfon Anda tapi selalu dibilang nomor teleponnya salah mau diberikan nomor teleponnya benar gitu yang keenam check out of office email trick dan ini juga di email ke kantornya bisa dilakukan terus ask your network kita juga bisa menanyakan ke kenalan-kenalan kita atau klien-klien yang udah lama yang kelapan don't let them get away nah jika kita melihat ada kemungkinan potensial sama si klien A kita jangan biarkan mereka pergi tanpa kita meminta nomor hp-nya yang kesemilan try alternative ways nah mungkin kita sudah mencoba email gak bisa kita coba cari nomor teleponnya atau kita coba cari kantornya atau apapun lah itu yang penting kalau cara yang pertama gak bisa coba alternatif yang lain 10 do it yourself itu coba kita lakukan sendiri jangan bergantung pada orang lain atau sistem atau apa biar lebih maksimal nah mungkin yang terakhir udah baik terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax